Gara-gara gonta ganti nomor kode wifi, kabel saluran antena jadi sasaran. Berita sekitar wilayah desa Tebing Tinggi Kecamatan Maroseboulu. Wifi adalah teknologi yang diciptakan oleh perusahaan bernama Wifi Alliance, lebih tepatnya adalah akses internet yang menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, RKOR PEM dan T staff BPD Badan Permusyawaratan Desa-Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maroseboulu Kabupaten Batanghari untuk mengakses sinyal Wifi di HP selulernya. Ternyata sinyal Wifi tersebut tidak bisa diakses di HP-nya, maka kedua orang tersebut menghubungi basir staff keuangan menanyakan tentang mengapa Wifi saat ini tidak bisa diakses. Maka saat itu juga basir menghubungi Bapak Bukhari petugas Wifi untuk memperbaiki kesalahan atau gangguan yang terjadi pada alat dan saluran Wifi yang berada di kantor desa. Setelah kedatangan Bapak Bukhari petugas Wifi datang dan langsung memeriksa alat yang berada di ruangan Bapak Kepala Desa. Pada saat itu, tidak ada satu alat pun rusak yang menyebabkan alat Wifi yang berpengaruh untuk mengakses sinyal Wifi. Pada saat itu juga Bapak Bukhari langsung keluar untuk melihat antena Wifi. Maka langkah terkejutnya, melihat kabel sambungan dari antena ke mesin akses Wifi telah putus akibat senjata tajam. Putusnya kabel saluran antena ke mesin Wifi diduga dipotong dengan senjata tajam oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena melepaskan kemarahan disebabkan nomor kontak data akses Wifi di gunta ganti. Maka pada saat itu juga, untung kabel tersebut bisa disambung oleh Bapak Bukhari sebagai petugas Wifi. Saat itu juga media cecak kasus TV.com sempat mengkonfirmasi dengan Bapak Bukhari pengurus Wifi menanyakan berapa harga Wifi yang terpasang di kantor desa, khususnya desa tebing tinggi. Maka jawaban Bapak Bukhari menjawab, harga satu setnya adalah 35 juta rupiah. Mas Syuri, pria sakti jejak kasus TV.com Batanghari, melaporkan. Terima kasih.